Selamat siang, nama saya Yudha, seharian saya di rumah, kerja di masakir, Terus saya tergabung di Minator School, di bawah asuhan binat. Kalau mulai seriusnya terhitung setahun paling, dari 2017 awal. Sebelumnya masih bisa disitu belajar-belajar. Kebanyakan sih ke horror, ilustrasi horror, tapi bukan ke jalur musik juga. Kebanyakan sih ke jalurnya buku, jadi ilustrasi novel. Kalau untuk cover album itu masih bisa sebuah satu. Berhubung saya sama belajarnya otolida. Jadi mungkin dari segi teknik, kalau orang-orang bisa memakai teknik-teknik gambar tertentu. Kalau saya mah cenderung ngikutin pengennya gimana aja, jadi gak ada garis yang ngikutin aturan. Misalnya garis yang begini, aturan yang begini, harus ada titiknya. Enggak cenderung lebih dengan kebawanan sendiriwe. Project yang ada mulanya udah banyak. Kebanyakan tadi Yudha disibukin tuh kebanyakan di jalurnya buku, Jokal, ilustrasi. Pernah juga di cover album, sekali-dua. Di band evergreen, dari awas juga. Sumber inspirasi pertama tuh, VJet. VJet Upwork. Ya, itu pertama kali lihat gambar dia. Sebenarnya dari situ saya pertama kali pengen bikin gambar yang kayak gitu. VJet yang saya lihat tuh, gambarnya... Wah, pokoknya makin ada artisan. Kalau... Sebenarnya sih, dari yakin sih. Kalau sering kita gak mantep, Buat... Langkah dengan ilustrasi. Mau sehebat apapun juga menggambar gak bakalan... Menjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya... Berawal dan gak bisa terus belajar pengen bisa gara-gara. Yakin nih, mantep. Buat ngelangkah jadi ilustrator, jadi upwalker. Yang gak banyak kualitas tuh ngikutin. Proses itu gak bakalan... Membohongin hasil. Ini dia Gitar Hero. Memangnya... Gitar Hero. Memangnya... Seseorang yang... Berawal dari... Yakunan untuk... Terus... Angkat pelangkah... Apa yang ada di mimpinya dia. Buat jadi suara... Gitar Profesional yang bisa ngangkat... Dia... Band-nya... Dan... Buruh orang-orang itu. Jadi sebab... Disini... Ada... Kalau kita... Bilang konsep sih... Cahaya dari... Depan adalah kejayaan. Dan cahaya dari... Belakang yang berupa warna merah itu adalah tantangan. Jadi... Tantangan itu ada di belakang. Tandanya dia udah mengelewatin itu semua. Tinggal dia... Menuju ke cahaya yang di depan. Yaitu... Kejayaan dia. Sebenernya persiapannya udah lama... Angkatnya dari tahun kemaren loh. Jadi pertama bikin... Skate shop. Skate shopnya langsung... Bikin disitu... Jadi... Skate shop pemikinannya tuh bisa nyanyi 3 hari. Tapi buat yang ini sehari kurang... Udah langsung di grayscale di block... Jadi si warna-warna dasar di sini itu sudah kebentuk dalam satu hari Hari kedua mulai ngerjain ini, tiang-tiang sama sound ini Dan hari ketiga baru ke detailing, highlight, cahaya di sini juga ini Semuanya pakai photoshop tanpa pakai yang lain Soalnya saya cuma bisa pakai photoshop Terima kasih telah menonton